Hari ke-8, Kiev di Kepung masih belum takluk juga. Sekali lagi, ini menarik untuk dibahas. Kita lihat map peta Ukraina. Masuk ke Kiev dari utara, dari Belarus, maka ada kota bernama Ivan Kiev. Ternyata di sana masih juga belum takluk. Masih terjadi perlawanan dengan strategi perang kota, petak umpet di antara gedung-gedung, membuat pasukan darat Rusia terhambat. Kita ke sisi timur, kota terdekat Rusia, yang terjauh dari Kiev, sekitar 400 km. Kharkiv namanya, yang hanya 50 km dari perbatasan Rusia. Ternyata juga belum bisa ditaklukkan walaupun pasukan Rusia sudah berjalan menuju Kiev. Kharkiv belum takluk. Kita ke tengah, konvoy pasukan Rusia tertahan di km 30 dari Kiev di hari ke-8 serangan invasi ke Ukraina. Konvoy dengan panjang 60 km adalah serangan tergila dalam sejarah modern dari darat. Ternyata tertahan di tengah. Strategi Ukraina pakai perang gerilya di perkotaan ditambah semangat penduduk sipil bergerak membantu tentara Ukraina, membuat tentara Rusia tertahan. Strateginya pertama-tama adalah didiamkannya pasukan Rusia di depan yang seakan-akan tanpa hambatan, kemudian diserang, dipotong di tengah, dijebak di tengah. Ini persis strategi capit udang yang di zaman Gajah Manda sering dilakukannya ketika penaklukan. Kita jelaskan sebentar strategi capit udang ini secara sederhana. Nah, misalnya ada demo di depan istana negara nanti di zaman New Mind berkuasa. Cara capit udang akan dipakai lebih banyak karena lebih efektif ketimbang strategi di Radameda atau di Rodomedo. Tuh, apa lagi tuh di Rodomedo? Kita kembali ke pelajaran sejarah Nusantara sebentar, ke pelajaran zaman SD. Zaman saya SD di kampung dulu tentunya, kalau sekarang nggak tahu ada apa nggak pelajarannya. Capit udang versus di Rodomedo. Dalam penanganan demo atau perang, di Rodomedo adalah strategi perang zaman Majapahit di zaman Panglima Gajah Manda, yang arti harafiahnya adalah diseruduk gajah, dogfight. Pendemo dihadang polisi depan-depanan, itu dogfight. Ini biasanya yang menang, yang rapih, yang lengkap senjatanya, yang posisinya lebih tinggi atau lebih atas. Kalau yang nyerang di bawah, posisinya capek mereka perangnya. Yang di atas pakai gravitasi, didorong alam. Di Rodomedo adalah bahasa lain, sekali lagi, diseruduk gajah, dipakai di Wakanda sejauh ini dalam penanganan demo, yang sesungguhnya tidak efektif. Sebaiknya pakai capit udang, tersupit udang, yang juga tersering gajah Manda pakai. Kalau ada pendemo, pasukan penjaga di depan sedikit aja yang posisinya seruduk gajah, tapi yang di samping dibanyakin. Ketika pendemo masuk ke depan, maka pasukan samping masuk potong di belakang pendemo. Sehingga misalnya ada tiga ribuan pendemo, yang tiga ratusan masuk ke depan. Dikurung dari belakang, yang tiga ratusan terjepit dan terkurung. Ini pastinya cepat diam mereka yang di tengah, karena dikepung 360 derajat. Melihat temannya dikepung yang sisanya, yang dua ribu lima ratusan, pasti mundur maju ragu, karena kalau bergerak, yang tiga ratusan bisa dalam tanda petik mati. Jadi, biasanya cepat usai perang tersebut. Kalau pendemo nanti yang tiga ratusan itu reda, duduk mereka. Lalu kemudian masuklah bos main duduk sejajar. Mau apa kalian? Yuk ngobrol. Kurang uang buat modal usaha. Ngomong dong, nggak usah galak-galak gini. Kita printing money, tapi buat produksi ya. Jangan buat import barang Tiongkok. Ngerti ya? Sudah deh, selesai masalah. Oke, kita kembali ke invasi Rusia. Agaknya Ukraina memakai strategi capit udang ini. Dibiarkannya sebagian tentara Rusia masuk, lalu dicapit. Seperti saat ini. Tentara yang paling depan, dijebak di tengah. Yang di belakang, yang konvoy, tidak bisa maju. Rakyat dengan senjata apa adanya, seperti molotov, koktel, pisau, barikade, berlapis-lapis, atau kata nacho, bergerendel, melakukan jepitan di mana-mana. Tinggal tentara Ukraina, dengan snipernya, tembak-tembakin tentara Rusia, yang kejebak di tengah. Ukraina, sudah menyebarkan ribuan senjata, diberikan ke penduduk, karena ada wajib militer di sana, semua orang jadi bisa pegang senjata. Itulah strategi niuman juga nanti. Anak SMA, wajib militer juga satu tahun. Jadi, terbukti kembali ke strategi capit udang sejauh ini, membuat Kiev dan beberapa kota Ukraina bertahan. Sungguh, sangat menarik nih perjuangan rakyat Ukraina, yang dunia tidak bisa bantu karena pintarnya Rusia, dan lemahnya Amerika CS. Yang jelas, New Mind tidak netral atau abstain, seperti Wakanda yang takut pada pengaruh Tiongkok. Kita, New Mind akan mengatakan pro-rakyat tertindas, yaitu pro-Ukraina, pro-life, dan pro-humanitarian. Semangat berjuang, gallant people of Ukraine. Walau peluang kalian kecil di bawah serangan, Rusia yang masif, namun hak hidup dan semangat nasionalisme kalian kami dukung dalam doa. Kalianlah pemenang sebenarnya. Jangan lupa untuk menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima. Dan sehingga� posture deuka kita ketatnya timah bertunguh ini. Bagaimana menurut Anda? Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!